Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa menyambut bulan suci Ramadan, Olrestaba Semarang memusnahkan 8 kg sabu. Selain narkotika, aparat juga memusnahkan ribuan liter miras ilegal yang kerap jadi akar tidak pidana. 8 kg sabu hasil penindakan ini dimusnahkan bersama-sama menggunakan alat khusus milik BNNP Jawa Tengah. Narkotika tersebut merupakan barang bukti sejumlah kasus sebulan terakhir. Selain narkoba, 2.000 lebih botol miras ilegal juga ikut dimusnahkan, termasuk 110 miras tradisional yang tidak memiliki izin kesehatan dan juga izin edar. Pemusnahan sebagai komitmen menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan berlangsung. Khusus kasus 8 kg narkoba tersangka kinemasi dalam proses penyelidikan dan terus dikembangkan, sementara pelaku miras dijatuhi dan dijerat saksi tindak pidana ringan. Diharapkan dengan pemusnahan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman saat masyarakat menjalankan ibadah puasa.